Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulland Reload termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja kunjungi instagramnya nurkholisdm.dscor Atau kalian bisa langsung chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Disana top up Soulland yang murah, 1 dolar itu cuma 14k Menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini cuy Misalnya ada yang nanya, bang ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para Sultan-Sultan Soulland yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Ini ada beberapa testimoninya, kalian bisa langsung liat aja Nah kalian udah liat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulland Reload termurah dan terpercaya Hanya di nurkholisdm.dscor Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Rafi Rizaldi Di video kali ini gue bakal bermain game Soulland Reload itu lagi Seperti biasa, seperti video gue sebelumnya Oke kembali lagi bersama saya di game Soulland Kali ini sesuai janji gue Gue bakal nge-build hero baru Enming Oke nih, gue udah ada hero Enming Titan Yuan Enming Gue udah beli tadi ya Jadi langsung aja kita build, tapi sebelum di build gue pengen ngasih tau kalian rhythm kode baru itu dapet Shared Enming, lumayan cuy Rhythm kode barunya adalah TTYEMSF ya TTYEMSF Kalian bisa langsung rhythm aja, ini kode rhythmnya harusnya dapet Shared Enming 2 ya, biasanya sih kayak gitu Jadi langsung rhythm aja, tuh bisa ya Dapet 2 Shared Enming Jadi kalian yang belum rhythm, silahkan rhythm aja Oke Lanjut gue pengen build ya BP gue udah 36M ya Kalian bisa liat cuy Kalian bisa liat SS dulu bro Tadi gue udah sempet Abis ngerombak Tadi tuh gue abis ngerombak akunnya viewers Akun Sultan ya Dia udah beli Enming Wah skillnya OP banget Buildnya kayak gimana sih bang buat Enming ini Tadi gue udah build juga punya orang Jadi gue udah tau nih buildnya kayak gimana Oke, gue bisa langsung upgrade ke gold ya Langsung aja kita Upgrade, level up Kita upgrade dulu niche Oke, kita level up Udah level 110 ya Kita upgrade aja Buat awakening nanti dulu Sabar Kita pake hidden weaponnya Crimson Skyluo Ya, karena dia hero tank Tetep kalian pake Crimson Skyluo Oke lanjut ya Buat build armingnya Kurang lebih kayak gini Tadi udah gue pasang-pasangin Kalo buat build gue kayak gini ya Ini belum gue upgrade semuanya Jadi Buat finalnya Kita lanjutin lagi aja buildnya Tadi gue cepetin sedikit lah ya Biar gak terlalu lama Ini gue masuk-masukin dulu BP-nya harus tetep di bawah Shaksoba ya Shaksoba itu masih untuk penyerang utama Jadi enaknya nanti di battle Kalian bisa ngestun pake 2 hero Yang pertama kalian bisa ngestun musuh Pake unming ini Lalu nanti Shaksoba Sebelum ulti itu juga ngestun Jadi kalian full stun Kalo pake hero ini ya Jadi worth it banget buat kalian nih Yang mau sikat ya Lanjut lagi Gue pengen Ini dulu Buka handbook dulu ya Sabar-sabar Ini awakeningnya belum gue upgrade juga Jadi tinggal upgrade awakening Lanjut kita mau pasangin awakeningnya dulu nih Nah ini gue ada awakening Awakening Awakeningnya kita regenerate dulu ya Karena kita butuh awakening SSS Nah ini buat kalian jangan di-dissolve Awakening itu harus di-regenerate Kalo kalian mau sintetis awakening yang lain Nah ini enaknya kalo udah pake 3 DPE Eh udah pake 2 DPS 1 tank 1 healer Gue jadi lebih enak buat nge-buildnya cuy Apalagi build Shaksoba ini kita langsung bisa ke-al-inin gak sih Ini pengen gue al-inin coy Oh kita bisa lanjut buat si Lugao-nya Kita upgrade aja nih Lugao-nya Gue mau naikin awakeningnya unming Attacknya mau gue naikin Soalnya attacknya juga dalem banget Tadi udah gue liat attacknya emang dalem sih Oke kayak gini ya Sintetisnya udah bintang 5 Lanjut gue pengen naikin awakeningnya sekarang Kalo awakening baru di-dissolve Kita karena butuh awakening cuy Ini kita beli disini Kita butuh 6 aja ya Butuh 6 Ini belum gue beli limitnya Lupa Oke kita naikin aja unmingnya Kita upgrade sampai bintang 5 Biar lebih joss ya Biar lebih dalem nih Karena setiap di-upgrade awakening itu Pasti nambahin BP-nya tuh lebih gede cuy Oke kita upgrade aja Ini naikin disini ya Kurang dimana ya Kurangnya dimana ya Oke nice Cultivate Cultivate bisa dinaikin Kita naikin aja cultivate-nya Kurang lebih buat build sementaranya kayak gini Nanti gue bakal cek-cek lagi Kalo ada kesalahan Bakal gue update lagi Kurang lebih kayak gini ya Buat build sementaranya Yang kalian mau liat nih Kalo build gue kayak gini Pake yang ini ya Physical skill otomatis udah gue naikin semua Biar lebih joss Di battle-nya Kayaknya nih ya Pake Crimson Skyluo inget Mana Emang Butuh banget Crimson Skyluo ya Langsung aja kita tengok-tengok Skillnya di battle Kita coba di PvP dan PvE ya Jadi biar kalian tau Kekuatannya gimana sih Gitu kan Kita lawan lagi nih Nanti kita bisa liat skillnya kayak gimana sih Gitu kan Mana sih Nah nih dia terbang ya Set Ser Ngestun Kalian bisa liat Stun 4 musuh Itu belum ulti loh Itu belum ulti ya Itu tadi sebelum ulti Dia full ngestun Kacau ya Padahal cuman hero Pendamping doang ya Buat hero tank Tapi deh hero tanknya Berguna banget cuy Buat ngestun musuh Tuh Gila ya Nice ya Nice banget ya Mantep lah Oh Damagenya Kalian bisa liat Tank aja berdamagenya kayak gini cuy Ini gue masih pake Crimson Skyluo ya Ntar gue bakal Tes-tes ya Apakah enak pake Hidden Weapon yang attack Atau enggak gitu kan Oke Keren ya tampilannya ya Gila 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 Seneng banget gue cuy Oh itu ada kayak pedang gitu ya Muter-muter gitu ya Oke Kalo buat di battle-nya Kurang lebih kayak gitu Ini gue bakal review di PVE Kita main di Soul A Chancellum Platform Kayak gini Formasinya tetap sama Kita pelanin aja Skillnya 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 Kali liat Terbang 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 Set Nusuk ya Waduh ini terlalu rame efeknya Terlalu rame efeknya Oke Kalo di PVE Dia enggak ngestun Enggak ngestun monster ya Dia Dia cuman ngestun player Bisa liat Bertahan banget sih Sumpah Mantep sih Tuh Di PVE Damagenya kenceng Cuy Dia ngasilin Damagenya kenceng banget ya Gila gila ya Ini worth it banget sih Menurut gue sih Buat ngebantu kalian nih Kita gas lagi aja Hero Erming Erming Kayaknya dia terbang Tusuk tuh Langsung rata Cuy Musuhnya Cuy Wah Keren banget sih Keren banget efeknya Sumpah Ini gue penasaran Gue masih penasaran Sumpah Gue masih penasaran Sampai efeknya Coba ya Gue battle Battle lagi Cuman pake 2 hero Gue pengen battle lagi Cuman pake 2 hero Yang ini Gue gak pake Shashowbai Gue cuman pake Kayak gini ya Coba ya Kita tes Apakah enak Gitu kan Gue penasaran sih Apakah dia berdamage Bisa lawan Semua musuh Ini ya Let's set Strut Ngestun Uh dalem Cuy Dalem banget Anjay lah Mantap Wadih ya sih Iya 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 Dalem 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 nih Sumpah dalem Tuh Dia Damagenya kacau Cuy Mau kalian Ini sebagai Gue bingung ini Attack Attacker Apa tanker Cuy Gue gak bisa bedain Ini masalah Dalem banget Wah overall ya Ini hero pertama kali Yang gue gak nyesel Sama sekali belinya Kalau lugaw Gue nyesel Ini gak sama sekali Karena dia ngebantu banget Buat di battle Yang pertama dalem Terus bisa ngestun musuh Empat musuh lagi Nah itu yang gue suka Dari hero ini Jadi dia Apa ya Berguna banget lah Berguna banget menurut gue Buat di battle Kalian bisa liat ada kingkongnya di belakang ya Si erming Itu keren ya Jadi kalian yang mau beli Bisa langsung aja ya Chatwa yang ada di link deskripsi cuy Menurut kalian Ini bagus gak Kalau yang punya pendapat lain Boleh langsung aja Comment di bawah cuy Kalau menurut gue sih Ini terbagus ya Kalau buat saat ini Ini tank juga bakal Kepake lama banget Jadi ya Gak nyesel juga cuy Buat beli Nice lah ya Mantap 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 Nanti bakal gue rombak-rombak lagi Gue gak tau nih Apa yang bisa diganti-ganti lagi Siapa tau gue nemu-nemu cara yang keren ya kan Segitu aja buat review Hero and Ming nya Semoga bisa membantu Buat kalian yang masih bingung Pengen beli apa gak Masih ragu Masih bimbang Yaudah kalian bisa lihat kan Itu dalam banget cuy Oke deh Untuk kalian Jangan lupa untuk di like Share, comment Dan di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update Yang terbaru dari channel ini Saya Firizali Pembentukan diri Goodbye Salam Gamer Buat kalian yang lagi nyari Jasa top up Solen dari Loda Termurah Dengan rate 14.000 Kalian bisa langsung aja Chat WA yang ada di link deskripsi cuy Terima kasih